Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqala Allah Ta'ala Surah Al-Quran Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Ta'ala Surah Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian majlis salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Jadi apapun yang kita kerjakan, termasuk dimanapun tempatnya. Dan kapanpun waktunya. Jadi tiga, apu ya wakkarajuan, dimah wakkarajuan, kapan waktu wakkarajuan. Maka mari kita isi komah untuk betul-betul menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu sebagai perempuan kita. Kenapa ibu? Karena kalau wak lupuan di rumah takkan al-Qurannya ibu. Bikok paywak kapasa lupu. Kibu mengalir, bikok tak lupu. Kalau wak lupu, wak tinggakan, pasti saat itu kita tersesat. Bikok, kalau ada orang di pasar, kamu hajwa bali dengan curang. Karena wak lupu. Wak lupu, dek, arok labu ganeh. Kadang wak lupu sehingga memainkan timbangan. Yang 1 kilo jadi 9 ton. Ibu, ibu, yuk. Kenapa ngalaman, bu? Balilah dulu di pasar 1 kilo. Ya, bu, ya. Coba-coba timbangan di rumah. Rupanya kurang. Itu, ibu, ibu, ibu. Karena yang membalik, yang menengahkan lalu tadi. Tak lupu, meninggal. Berarti dia tinggal, kenapa kurang. Lupunya di ayat, jangan curang. Wailun lil mutafifin. Kilaku orang yang curang. Makun tak mulai, ibu, ibu. Kita harus berusaha maksimal. Istiqamah, wak dimasajo, wak barado. Apapunnya, wak karajuan. Kapanpun waktunya. Siang, malam, sore, lima. Kita harus dalam panduan Al-Quran Nasional. Sampai nanti kita kembali kepada Allah SWT. Ibu, 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 yang dimulakan, wak barado. Pada sore hari, dasar tausia kita adalah ayat yang populer, ibu, ya. Ayat populer yang sering waktanah. Katiko, masuk hari rayu kurban. Hari rayu wajib. Hisah pengorbanan Ibrahim. Yang bisa wak biak, hikmah. Al-Quran Surat As-Sofat Ayat Saratul Duhu. Tunggu lagi, ibu. Kok lah caritanya? Salah satu dalil. Kita disunahkan ikut ibadah kurban, ibu. Nah, rayu wajib kan. Nggak lama, ibu, ibu. Tanggal tujuh balik, insya Allah, kan. Tujuh balik, inilah tanggal satu. Anam balik hari lagi. Ibu, ibu, lada yang menetar kurban dulu. Alhamdulillah bagi yang alun. Bagi yang alun, mungkin nanti menang-menang doa resah kiawa. Nanti termotivasi, silahkan, ibu, ibu. Laksanakan ibadah kurban. Kita akan kaji nanti ikmah besar ibadah kurban. Jadi, Ibrahim, ibu, ibu, adalah nabi yang tergolong, ul-azmi. Yang memiliki kesabaran, ketambahan yang luar biasa. Yang terbukti dia, betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, dibanding dirinya sendiri, atau keluarganya. Ibrahim adalah nabi yang lango dari anakku. Dia sering berdoa kepada Allah. Rabi habli minasol, ya khidu. Duhaya Allah, adiyah rawak anak yang soleh. Ya, ibu. Anak apa dimintanya, ibu? Anak soleh. Anak kayu, ibu. Tidak. Anak pelajaran, ibu. Berarti, mah yang mau anak soleh pada anak kayu, ibu. Soleh, miskin, kayu, enggak soleh. Mah pilih, ibu. Ini enggak ada pilih, ibu. Oke lah, ibu. Tapi, kalau dapat, ibu kayu lah, ibu. Kayu, ke dalam hatian, hakikat kayu itu, ibu juga harus pahami. Ibu, ibu, ibu salah paham, ibu. Nah, awak kini kan memahami kayu itu, ibu. Harato, ya, macam lah, ibu, ya. Tapi, sabar nanya, Harato itu bagian kecil daripada kekayaan. Orang enggak melihat kekayaan itu dari kesehatan. Banyak nak piti, ya, ibu. Tapi, badan enggak sehat. Enggak bisa, wak, makan lama kadang, ibu. Ini contoh, bu. Enggak bisa, wak, jalan jauh-jauh keluar negara. Piti banyak. Tapi, dicabut Allah, kesehatannya. Berarti, orang yang sehat. Ini ibu, kok lah paling kayu. Nah, alhamdulillah. Lihatlah, jangan lupa ibu itu. Nah, walaupun enggak ada piti di satu ibu, kini, ibu orang yang paling kayu. Sudah hari, kok. Lihatlah, ini boleh hati. Nah, makan masih lama, telinga masih mandana, matuh masih nampak, bosan mengecek. Hati masih bisa membedakan yang baik dengan yang buru. Itu kekayaan yang luar biasa. Luar biasa, bu. Enggak nilai. Nah, jangan bebo hati, jalan jauh, bu. Enggak ada bala juga pasal, sabar. Ya, di. Jadi, perminta Ibrahim, doanya kepada Allah, yang itu harus baca sama-sama itu. Walaupun luna doa wa'ana, atau lah doa wa'ana, sering harus baca doa. Rabbihabli minasari. Rabbana hablana, sambungannya, min azwajina, wazurriyatina, kunrata a'yun, wajalna lilmuntakina imama. Jadi, kok ingin dapat anak yang soleh, model Ismail, aku ibu, acu-acu lah awak berdoa model itu. Singkat cerita. Lah tu, lah bermula, ibrahim, aku ibu, yobana rindu, sering berdoa pada Allah, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Doanya, tapi anak di usia lanjut, betapa senangnya Ibrahim. Sangat sayang, dengan istrinya, Siti Hajat. Kemudian ada perintah, waktu dia kecil itu, dalam dalil itu, disuruh meninggalkannya, di padang yang gersang. Di rimbo, misalnya yang tandus. Disuruh tinggal di sini, suruh payah untuk menjalankan pinta Allah yang lain. Sehingga singkat ceritanya, ibu, itulah Siti Hajar, karena tidak ada nampakkan dimakan, lari-larinya ibu, dari bukit Safa Kamarwa, ingin untuk mendapikan tadi, makanan untuk si Ismail, sehingga akhirnya bagaimana ibu, Keluarlah air dari hentakan kakinya ibu. Nah, itulah namanya sayang, nanti ibu, kalau pernah kemakan itu, lari-lari dari Safa Kamarwa itu, apa namanya ibu? Sair. Nah, kemudianlah mulai gadang Ismail, ibu bayangkan ibu, bahawa rasanya anak dari ketik ke gadang ibu, dari kecil, waktu timang-timang, mulai gadang, waktu sekolahan, lah bandanya, seakan-akan mulai gadang, berusaha atau bermain-main sendiri. Di saat cintanya yang sangat luar biasa itulah kepada anaknya, Ibrahim diuji oleh Allah untuk diseblif, dikorbankan. Kau lah titik tertinggi puncaknya. Iyo, Ibrahim, kau betul-betul sayang kepada anaknya, keluarganya, atau dia betul-betul membuktikan cintanya pada Allah. Jadi, perintah. Awak kan seandainya menguji, awak kan menguji iman kita ini, kadang-kadang diuji dengan berbagai macam musibah. Disitulah kok nampak kita orang batu-batu baik iman atau enggak gitu. Jadi, aduk uji ya dulu. Itu namanya uji. Maka, di dalam surat Alam Kabut itu, Takkan dibiarkan kita ini mengangku beriman saya lah beriman Ya Allah, saya sudah beriman mengangku-ingku saja sebelum diuji. Maka lah diuji baru tahu bedanya siya yang betul-betul beriman, siya yang pura-pura beriman atau iman juga. Baiklah itu Ibrahim. Nah, ketika ismatullah gadang, bagaimana ya Ibu? Allah berfirman dalam surat As-Saba'i 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 Fala'i Mabala'u Mabala'u mimpi ke Ibrahim sebagai syariat ya Ibu ya? Waktu itu kalau kepada Ibrahim mimpi adalah wahyu atau syariat Allah yang harus dilaksanakan. Apa kata Ibrahim? Kola' Lalu berkata Ibrahim Ismail anaknya goh Wahai anakku Kola' Ya Bunaya Kola' Ya Bunaya Inni Awasil Mana Wahai anakku sayang Wahai Ismail Sesungguhnya 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 ayah melihat dalam mimpi diperintahkan oleh Allah bahwa ayah disuruh menyemlihmu nah berarti ini perintah di saat cintu sadang betul-betul sayang karena harap anak yang lamu dapet dia 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 Allah ubek jari yang pelari daman masaknya bu lah gadang ada perintah Allah Ibrahim istilahnya semblihan dalam mimpi bu lalu dia sampaikan kepada Ismail ayah menyemlih Munah apa apa kata Ismail inilah jawaban yang luar biasa karena dalam ini menjalankan syarat agama Ismail mengantakan ini sebelumnya titik tadi yang kita ulang ya bu apa kata tadi ya gunaya ini arah firmanam wahai anakku ayah sesunya ayah mulai dalam mimpi ayah menyemlih Munah mbak apa nabek Munah jadi ditanya dulu ya bu walaupun perintah Allah tanya bagaimana penapat Munah anak sayang ayah diperintah Allah untuk menyemlihmu diperintahkan mbak apa nape Munah mbak kiro-kiro ayah karajuan atau indah perintah ibu untuk maunya ibu cuba siandainya awak siandainya ibu ini memudahkan pemahaman disuruh menyemlih anak tanya anak lelok ibu gak langsung dihajar ini sepotonya ini ada diskusi keluarga jadi antara anak walaupun ayah terhadap anak musawarah bayi anak pelajarannya kan banyak dari semua sisi jangan langsung menentukan pasangan anak atau dimana sekolah atau yang lain-lain yang berkaitan dengan anak kalau ibrahim kan masalah penyemlihan tanyu anak lelok baga gak tina lah bagaimana jawaban ismail kola ya abatif al matu maru oh ya ayahku sayang wahai ayah berkata ismail wahai ayah laksanakan lah apa yang diperintahkan Allah kepadamu oke ibu 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 sebagai anak yang luar biasa dia soleh tadi dikatakan walaupun dia tahu ismail itu akibat penyemlihan itu pasti dia meninggal ibu 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 perintah Allah satajiduni mudah-mudahan engkau menapati aku insyaallah minasabirin dengan izin Allah sebagai orang yang sabar dalam menjalankan perintah ini disabar nah inilah salah satu dasar ibu dasar terhadap anjuran kita untuk penyemlihan hewan kurban kalau Ibrahim disuruh oleh Allah membuktikan cintanya pada Allah itu menyemlih anak awak kini menyemlih anak bu enggak kita disuruh menyemlih hewan kurban nah bagi yang tidak pergi haji tahun ini inilah ibadah yang mulia ibu yang kami anjurkan dalam maksud kita ini mari kita ikuti bagi ibu yang memiliki kelapaan rezeki banyak hikmahnya yang pertama hikmahnya ikmah yang pertama kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban jadi ibu kalau berkurban kita akan mendapatkan kebaikan atau pahala dari setiap helai bulu yang ada di badan hewan kurban ibu banyak itu ibu ada ibu yang pernah menghitung kan ditanya nabi wahai rasul berapa pahalanya korban itu setiap helai rambutnya ada kebaikan rambut ditanya di bulu badannya wahai rasul di seluruh bulu yang ada di setiap helai bulu yang ada di seluruh badannya itu ada kebaikan ada pahalanya ikut melamankan betapa besar pahala melaksanakan ibadah korban ibu lainnya pahalo yang banyak atau banyak pahalo waktanya kini lah cukri pahalo masuk serung lah cukri kaki waktanya lah kalau sama-sama sama-sama berbawa perbanyak pahalo jauhkan doso-doso untuk diampuni pahalo tambah banyak awak meninggal keadaan semua khatimah bisa di alam kubu awak selamai di padang masyarak selamai sampai nanti akhir kehidupan kita kita mesyu selam amin jadi satu pahala hewan korban itu kebaikannya di setiap helai bulu hewan korban itu ada pahala kebaikan satu ikmah yang kedua orang yang berkorban itu tanda atau ciri keislaman seseorang jadi kalau orang mau korban itu salah satu tanda yang orang islam ini sebagai ciri keislaman seorang apa satu kecari satu rata 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 kalau ada orang yang punya lapang rasaki titih lagi salang banyak tabungan banyak amin banyak ibu kan menyamin walaupun kini amin antam sedang ada yang pasu ini menang mas antam sekarang di ratu yang lama sudah puluhan tahun memasukan mas antam kata tangkuk kini jadi cari amin pasu simpan ini gambar ini sekarang lagi viral nah jadi punya kelapang rasaki sadang banyak titih pokoknya lapang tapi dia tidak ada rasa ingin berkorban ya bu apa kata rasul jam dakik ketampai sholat kami mangkanalah usahatan siapa yang memiliki kelapangan kelapang riski falam yudahi lalu dia tidak melaksanakan korban menyelihkan korban walayak rabana musallana janganlah dia mendekati tempat sholat kami ibu secara psikologis ditagahan nabi orang yang lapang rasakinya tidak korban tidak terpanggil korban tapi ini yang lapang yang lapang riski sangat menaikan lapang sangat yang memiliki lapang riski dikijak nabi jangan dake tempat sholat berarti disuruh halwa hatinya melambangkan nabi tidak suka marah nabi berarti diselarang sumayang dan nabi berarti tidak disenang dan ini tandanya tanda kita orang islam salah satu ibadah yang mulia yang ciri khas kita adalah penyemliah newan korban itu ikmah yang yang ketiga ibadah korban adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah pada hari itu nah hari korban itu ini dalam hadisnya kita gambarkan ibu ketika ditanya nanti yang paling utama disukai oleh Allah itu adalah ibadah korban ibadah yang paling mulia di hari korban itu adalah penyemlihan newan korban tadi paling disukai oleh Allah dan bahkan ibu pahalanya amat cepat capek ditarimu Allah baga gambaran capek ibu ketika hewan korban itu disemli eh bu ya ditidur di bangku bantu lari kabe sadanya mau disemli lari baco doanya untuk penyemlihan bu bismillah kan bismillah raman laluh dan berikutnya lalu disemlih orang korban pas disemlihkan keluar darahnya mancuri darah keluar ketika darah yang lepas dari leher hewan korban itu belum jatuh lagi ke tanah atau ke bumi maka sebelum darah menyentuh bumi pahalanya sudah langsung diterima Allah betapa cepatnya pahala diterima Allah pahala orang berkeban tapi dengan syarat karena itu kata rasul kalau bawa korban ikhlaskan lah korbanku itu kuncinya ya karena korban yang diterima oleh orang berkeban adalah korban yang betul-betul ikhlas lila ninta Allah korban pertama kan dua anak Nabi Adam habil dan kabil itu ikhlas yang betul-betul ikhlas yang terbaik maka korban habil yang dicari mau kan karena dia betul-betul ikhlas diberikan pengorbanan yang terbaik korbannya sekabil karena dia tidak ikhlas memberikan yang tidak terbaik maka yang diterima itu adalah yang terbaik jadi ibu-ibu nanti kalau kita berkorban ini mari kami juga manggil ibu-ibu mari walaupun nampak habis piti awak ibu-ibu barang ini 2.800.000 lebih kurang ada 27.000 ada 3.000.000 barang ini 29.000 aduh barang pokoknya itu kan piti ibu-ibu nah itu adalah uang jadi walaupun uang kita habis nanti berbagi korban kita harus mengikhlaskan dengan ketakuan kita karena yang ditarimu Allah itu adalah keikhlasan atau ketakuan awal jadi walaupun berkorban yang Allah tidak menerimu bukan yang ditarimu bukan darah korban tapi ketakuan kita makanya lain mengatakan tidaklah sampai kepada Allah darah-darah atau daging-daging hewan korban itu tetapi yang sampai tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakuan dari itu orang yang berkorban jadi ikhlas sibuk tadi dengan prinsip ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian hikmah yang berikutnya ibadah korban koi adalah membawa misi atau tujuan kepedulian sesama manusia terutama kepada kaum yang tidak mampu yang jarang makan daging jadi sosial kalau orang-orang miskin makanya hari raya korban kok harinya makan makan daging bahas sama-sama mungkin awak yang jagah keliber sakit sekit pb mungkin makan daging ya pas daging bisa daging bisa daging sementara sebagian saudara kita jarang makan makan ini bergizi inilah hari raya ini kepedulian sosial makanya awak mengambil sebagian saja korban awak batu jauh itu kan sebagian tetangga awak ikulah kemulia sebagai kepedulian awak sesama dengan lain maka penitia akan membagikan seluruh rumah dapet tidak dipilih sinan kayo modo pokoknya sado rumah harus adil bagi sadoannya sama rato termasuk juga si ananya ada yang saudara kita yang tidak si agama boleh diberikan ikulah melambangkan mulianya ajaran akamu jadi pilih kalau boleh diberikan kupon kepada saudara yang tidak si agama itu mulianya jadi dilarang boleh mungkin istilah bisa jadi inilah karena mulianya ibadah korban bisa terpancing hindayah boleh sebagian juga zakat diberikan kepada orang yang mu'alaf yang baru masuk islam atau yang belum tapi ada indikasi kuatnya akan masuk islam itu maksudnya jadi makna mu'alaf itu dua orang yang baru masuk islam yang masih lemah imannya karena baru atau orang yang sudah yakin ingin masuk islam tapi sempat mencakup masyadat itu boleh diberikan dana tadi dana zakat orang yang mu'alaf yang hatinya yang baru masuk islam boleh diberikan resik jadi kepedulian sosial kalau ibu nanti bisa bersama tujuh silahkan penitia tapi tidak sempat kalau ibu seorang boleh balik kami yang seorang tidak sendiri tapi berikan sebagian mentahnya kepada tetangga kita kalau mungkin tetangganya banyak korban disinan boleh kita juga antarkan kepada sebuah daerah atau wilayah tanpe-tanpe yang mungkin tidak ada korban disinan mungkin banyak korban adanya yang malah latih antan ini apalagi contoh sekarang sederah yang korban bencana di agam pariaman tanah datar karena banyak hartanya hilang itu tidak salah antan korban membentuk visi kemuliaan misinya ibadah korban berbagi itu kemudian juga ibadah korban itu sebagai syiar agama kemudian menginang ujian ibrahim tadi keimanan kecintaan ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terpenting ini adalah yang terakhir ibadah korban itu adalah bentuk tandu bersyukur atas nikmat Allah yang banyak yang tadi itu tandu syukur itu makanya doa ayat di dalam surat Al-Kaw-Santu sesungguhnya kami telah memberi engkau muhammad nikmat yang banyak maka sholatlah Tuhanmu dan berkurban lah orang yang membentimu yang akan terputus dari rahman Allah jadi bentuk sebagai bentuk tandu bersyukur kepada Allah lah banyak iman Allah yang tidak bisa kita hitung itu harus sampai hari ini betapa banyak nikmat kita bacakan ibu bisa duduk tanang kalau ibu tahu mungkin yang bakar rumah sakit yang lain lain makin sadar kalau nampak orang sakit baru tahu disinan betapa berartinya kesehatan baru tahu nikmatnya kalau ibu ajak-ajak baik rumah sakit matuk baik bangsal mata baru tahu disinan berarti matuk bahasa nikmat jantung nikmat telinga pendengaran karena awak tidak sadar dicabui baru sadar bahasa nikmat gigi giginya masih sadanya lengkap dulu waktu gigi lengkap yang kare daging sup tulang-tulang habis sadanya kinilah dicabit pokoknya nang kue-kue lah daging ayam gunung kinilah diambil tangga cik cik ibu kadang sakit 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 hati sakit Allah berikan maka sebagai tanda syukur kita dilaksanakan ibadah korban jadi silahkan ibu inilah mungkin kajiannya sebagai motivasi kita kepada dalam ajar agama kita karena ini bagian seri agama yang mulia yang besar pahalanya yang akan kita tempuh nanti ibadah korban itu disemlih hari pertama raya haji itu tambah tiga hari tasrik jadi walaupun ibu disempat daftar penyelah pertama tambah tiga hari itu boleh nanti disemlih walaupun di hari yang terakhir nanti kalau nanti tidak sempat hari raya haji tambah harita syrik satu dua boleh itulah mungkin ibu kajian kita pada sore hari ini tentang masalah korban mudah-mudahan ini syariat agama kita amalan mulia dan ketika kita memberikan sebengar sekitar dengan pengorban ini mudah-mudahan rasa kiawa makin hari makin amin ada ada apa tanya cukup cukup baik iya silahkan lupa ada oke nih kan gak tanya kan nikah silahkan nih silahkan nih silahkan nih silahkan nih ada yang belum diselesaikan apa ya 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 iya jadi itu nanti ibu awak sama meminggikan panitia lah coba ya itu tugas panitia yang diamanahkan mungkin kok adunan tak lonsong ibu ya tak langkai rumah saudara awak tolong dikanahkan kalau tetap kita lupa ibu anjalah ibu itu caranya ibu berbagi walaupun tidak panas satu 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 boleh berbagi boleh berbagi apalagi yang ikut korban biasanya yang ikut korban lebih banyak jadi dipanggil untuk tetap berbagi yang penting jangan sampai aduh hari itu saudara awak yang gak ikut makan daging itu harapannya itu visinya jadi itu harapannya boleh saja nanti kalau ibu boleh nanti sampai kaget pengurus tapi kok mungkin terbatas kok betul-betul enggak aduh berarti sabar berarti sabar berarti mungkin enggak aduh yang punya daging berbagi ini panggilan nanti kita semua mendapatkan iya nih iya apa bu diniakan untuk kita boleh bu iya jadi korbannya nama orang tuanya boleh 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 karena dikasihkan sama orang tuanya ini korban kok ibadah keluarga nah apa maksudnya boleh kan awak korban untuk diri awak untuk ayah anak awak untuk seluruh keluarga awak boleh bu Nabi sudah makanya itu kan anaknya diberikan hata untuk emaknya kok piti untuk emak berarti anaknya emaknya emaknya piti lalu emaknya payah untuk korban nah itu dibolehkan yang pahalanya dapik sadonya niatkan orang tuanya yang dikepit awak berkorban kini untuk awak untuk anak-anak awak bahkan Nabi berkorban untuk umatnya berarti pahalanya dapik sadonya sakil keluarga itu dapik pahalanya nah niatkan korban awak itu untuk awak untuk suami awak untuk anak-anak awak itu dibolehkan dan itu lebaran korban kemuliahnya seluruh pahalanya dapik sadonya itu hebatnya korban iya 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 ini kan Nabi bahkan Nabi umatnya disampaikan jadi kita niatkan saja kita niatkan pahala korban awak untuk anak-anak kandung awak dimapun adanya itu dibolehkan iya iya jadi artinya enggak kita batasi itu jadi nanti sampai kita jangan Nabi mengajakan ibadah korban ibadah yang pahalanya dapik sadar keluarga disini nah kita niatkan boleh awak berkorban walaupun satu jadi sudah harus suaminya ikut disini itu kalau ada silahkan tapi kalau dia ikut pahala istri berkorban disikot lah dapik untuk suaminya untuk anak-anaknya dan seluruh keluarganya untuk orang yang niatkan insyaallah Allah berikan pahalanya jadi gadang jadi itulah ibadah korban ibadah yang pahalanya bisa diterima oleh seluruh keluarga orang yang berkorban kenapa batas ini insyaallah yang berkorban itu orang yang hidup ya bu nah itu dalam ilmu saya nah ibu jadi yang meningkatkan pahalanya jadi silahkan anaknya yang hidup berkorban dengan nama dia tapi niatkan ya Allah saya berkorban hari ini saya niatkan pahalanya untuk diri saya sendiri dan juga untuk mungkin orang tua saya yang sudah meninggal lihat kan bu insyaallah nanti Allah berikan nanti pahala korban untuk orang tua untuk sadonya nama awak iyo ayah awak pakai sadonya niatkan itu hebatnya yang jarang kadang tak baca apa bu pahala korban untuk kita dan keluarga kita nabi bakal mengajarkan untuk seluruh umatnya bu nyawa korban untuk dia keluarganya juga untuk umatnya berapa banyaknya itu bu bisa Allah beri pahala bu bisa banyak rahmat Allah subhanahu nah jadi mudah-mudahan nah ikulah hebatnya pahala korban itu dapet untuk awak keluarga awak juga mendapatkan pahala iya nih rumah si anda boleh iya jangan lupu-lupu ini ini kan inamul amal lebih niat amal itu tekan toh niat awak kan jangan lupu-lupu ini lah ikulah pengorban lagi pengurus boleh terutama pas nanti penyembelian itu sabit nama awak boleh nanti kita inekkan untuk keluarga kita dan boleh nanti orang yang menyembeli itu ini niatnya pahala korban namanya si fulan dan seluruh keluarganya wah ahliha dan seluruh keluarganya boleh dibacakan jadi besok ibu niatkan di hati amal itu kan tengah-tengah niat sesungguhnya amal itu tengah-tengah niat berarti kalau niat untuk ayah ibu pasang niat itu nanti ketika mulai mendaftar korban awak awak bani untuk awak orang tua yang meninggal dan seluruh keluarga insyaallah sampai insyaallah minyak kan niatlah sampai jadi disarankan nanti yang menyebelitkan disampaikan itu tadi lataknya niat bakoban tapi disunahkan melihat lah lah kalau enggak bisa jadi pas nampak darahnya alergi darah disunahkan orang bakoban melihat penyimleh wangkorbannya sebab beko ada dibaca orang bakoban binatang diopor ke daerah yang terpelosok kan enggak bisa nyadir insyaallah niatnya sampai iya boleh pas mendaftar itu mendaftar boleh nanti juga pas mau disimleh juga boleh biasanya yang pengurus yang biasa kan disambil itu iku korban namanya si nias bu an itu kan dibacuan dulu disunahkan menyaksikan penyimleh korban waktu kalau enggak bisa enggak bak aduk insyaallah nyawalah sampai diterima di Allah sebelum beko darahnya ke tanah mudah-mudahan pahalunya diterima amin jadi itu apanya oke bu ya jadi kan itu kan kajian kontemporan jadi kasabannya daging korban itu kita nikmati sewajarnya jadi itu rumah sewajarnya mungkin satu atau dua tiga hari atau seminggu nah jangan sampai berbulan atau bertahun di kulkas tapi yang jelek tadi kan bagian kita dapat bagian makanya dibagi mentahnya nah mentahnya dibagi boleh kayak berpanjang kalau si wajarnya boleh wajarnya mungkin di kulkas awak dapat bagian awak kan bagian awak simpan di kulkas enggak sehari seminggu silahkan tapi bagian awak tapi jangan menurut telang pola mana kalau dapat rancar ada kulkas saya panu saya tengok saya bagi bagi panu ini saya tahu saya tahun depan kan jangan sementara saya ini rancak bagi tiga hari itu seminggu rasanya tidak seminggu bagi bagi orang tua bagi tetangga yang rasanya lundap jadi indikasinya sewajarnya yang mungkin dipatuh boleh kita nikmati tapi lebih baik kita bagi dengan yang lain lah minta ya eh ini oh nazarnya apa untuk korban jadi dia bernazar kalau kamu kamakas selamai pulang bali beko pulang korban yang nazar itu kan wajib nah nazar itu wajib wajib tak kan beko mungkin niatnya nah kalau tidak ada dibacakan tidak dia makan boleh dia makan itu kan yang jalan kan nazarnya kalau selamai haji pulang balik nanti korban jadi silahkan korban itu tergantung nanti niatnya itu apa apokanya korban tidak makan tapi kalau dia bacakan namanya korban berarti boleh dia minimasi tapi kalau selamai pulang haji besok korban dan dagingnya untuk seluruh masyarakat kalau labah ini tidak ada untuk ini jangan diamiah tapi kalau tidak ada ucapan itu silahkan dinikmati sewajar boleh nanti jadi ibu itu bernazar itu dibolehkan apakah boleh saja itu kum nazar dibolehkan tapi ibu tetap nazar itu rasanya jangan sampai bernazar yang tidak bisa kita kerjakan jadi yang mungkin patuh bisa kerajuan dan tidak menyulitkan kita nah lama pulang nada ini ya silahkan ini lagi ini jawabannya sering juga pertanyaan bolehkah orang yang belum akikah berkorban boleh jadi akikah itu adalah amalan sunat yang diunakan nanti seumur hidupnya kalau bisa dan sebaiknya umur 7 hari 14 hari lebih cepat lebih bagus jadi kalau pertanyaan bolehkah orang yang belum akikah berkorban boleh boleh jangan sampai jadi kan orang tekan tergantung yang dikah selagi orang tanya mampu dimana nindul dikah orang tua kalau betul-betul tidak ada ini silahkan kalau betul-betul orang kita lupuh mungkin tidak mampu rasanya lu pernah berakhikah selagi kita mampu silahkan niatkan untuk melakikahkan ini kan amalan ini amalan yang dianyakan oleh rasul jadi setelah bahasanya seseorang masih terikat tergantung dia dengan pelaksanaan kikah jadi ini amalan yang sangat diajurkan tapi kalau mungkin dia tidak mampu itu tidak ada jadi sekarang itu kan tadi mau kikah duluan juga boleh mau juga korban duluan juga dianyakan nah keduanya amalan yang sunat sangat dianyakan oleh ajaran agama kita kikah itu sama tidak disunahkan waktu umurnya kecil mungkin umurnya 7 hari yang berbalik hari lebih cepat tapi bagi yang tidak mampu itu boleh dia sampai umurnya tua pun boleh sebelum dia meninggal kalau kalau dikatakan makanya orang yang laki kan kadang lah menikah itu dibolehkan tapi sebaiknya secepatnya secepatnya pulang keadaan khusnul khatimah amin ya mudah-mudahan berbunfaat terbanyak maaf subhanallah mihabdika ashadu'Allah ilah yang tak sampai waktubu'ilai bila kita paling dayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang atas kemudikan 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 navernya tepe kemudikan Terima kasih.